Ya, pemirsa KOMPAK didampingi pasangan masing-masing, para calon Bupati Kabupaten Tanjung Jampung Barat lakukan pencaplosan di TPS pasing-masing pada Rabu pagi 27 November 2024. Meski sempat digoyur hujan sejak pagi hari, aktivitas pemengutan suara Pilkada 2024 di Kabupaten Tanjung Jampung Barat berjalan lancar. Selain antusias masyarakat untuk menyampaikan hak suara di TPS, para calon Bupati terlihat antusias tidak bikin para pasangan pasif-pasif menuju TPS. Dari pantauan Cik TV di lapangan, calon Bupati nomor urut 01 Anwar Sadet terlihat mengenakan setelan surpa putih selara setegang sang istri. Tiba di TPS 02, Kelurahan Sriwijaya Kuala Tungkel, yang merupakan domisili cabup tersebut, sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Hanya beberapa menit saja setelah selesai melakukan pencoblosan, cabup 01 beserta istri langsung meninggalkan TPS. Begitu pula calon Bupati Tanjung Jampung Barat nomor urut 02 Cici Halimah juga hadir di TPS 19, Jalaman Nunggal, Kelurahan Kuala Tungkel 2, juga didampingi suami. Cabup wanita perdana di Tanjung Jampung Barat ini datang sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan busana sederhada berwarna putih berkombinasi kerudung berwarna merah mudah. Sementara calon Bupati nomor urut 03 Hairan menjadi calon Bupati yang menyalurkan hak suaranya terjauh dari dua calon sebelumnya di TPS 03, Dusun Mudoh, Kecamatan Muara Papali. Tegas tela menggunakan celana jeans dan setelan jas abu-abu. Cabup 03 hadir ke TPS bersama istri dekat setelan batik hijau dan langsung menyeluruhkan hak suaranya di pilih suara. Untuk diketahui, dalam Pilkada Serentek 2024 di Kabupaten Tanjung Jampung Barat ini diikuti tiga pasakan calon Bupati dan wakil Bupati. Terdiri dari 592 TPS di 20 kelurahan dan 114 plas desa serta 13 kecapatan sekat Bupaten Tanjung Jampung Barat. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!